Hello guys, selamat datang kembali di Youtube channel saya Bikin kayak ya kayak beda aja gitu kayak ceritanya tuh kita nanti kalian nih ceritanya nih khusus video hari ini Kalian ceritanya lagi nonton TV ya guys ya jadi Apa sih Oke Tunggu dulu ya guys Selamat datang di acara Ho Gak jelas banget Ceritanya ini acara TV ya guys ya Jadi aku bakalan jadi hostnya Q&A Nanti kita ada bintang tamunya Langsung aja kita menuju ke Location shooting Bentar ya Ini perjalanan aku menuju lokasi shooting Lokasi shooting aku tuh jauh banget Jadi mungkin nanti kalau misalnya ada kemacetan atau apapun Kita nikmatin aja ya bareng-bareng Aku udah sampe di lokasi shooting Untungnya hari ini gak macet Assalamualaikum Permisi Bapak ini tempatnya mau dipakai buat shooting Bapak penonton bayaran Shooting apa? Kalau penonton bayaran duduknya di sebelah sana Bapak Ini buat artisnya Maaf ya pak ya Maaf ya pak ya Maaf ya pak ya Mau laing lagi nih Bapak Jadi Mau laing lagi nih Hari ini Adil mau shooting sama papa Jadi ceritanya Adil host Papa bintang tamu Ini penonton bayaran? sabar-sabar sabar-sabar tenang-tenang sabar-sabar dulu sabar-sabar diganti halo oh diganti Oh ternyata bapak artis bapak ternyata artisnya jadi sebentar ya Pak Bapak dari luar dulu Pak saya mau setting tempatnya Pak ceritanya gitu ya minta waktu boleh Pak halo ini artisnya agak ribet ya iya sombong ribet ngapain sombong-sombong siapa sombong-sombong Papa kesalah dulu setting orang-orang bilang sombong-sombang 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 sombong oke boleh minta waktu nyoba Pak sedikit aja repotnya enggak dibawa Bapak Oh ya makasih Pak oke guys kasih sayang sebuah orang tua itu adalah yang sangat penting untuk kita semua maka dari itu tema kita malam ini adalah pentingnya asih dari orang tua bukan asih mahir susu ya pentingnya sebuah kasih sayang dari orang tua tanpa berbahasa basi lagi langsung saja kita panggilkan bintang tamu kita enggak kenal kita enggak kenal ceritanya kita baru kenal enggak kenal itu ceritanya ceritanya kita enggak kenal nanti papa munculnya di sini 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 nanti pas ada panggil maaf ya Muhammad nanti papa datang ke sini gitu oh iya iya gitu ceritanya ini papa artisnya adil bintang tamu adil hostnya gitu oke kan ceritanya kenal ini kita enggak kenal ya sorry maaf ya pemirsa kurang briefing Oke kita langsung panggilkan Muhammad pemirsa yang ada di rumah kita udah hi acara kita hari ini dan program ini saya akan nyatakan bangkrut tadi panggil aja artis yang sombong malah yang sombong tadi yang saldisi sombong artisnya panggil aja wacara ya ini kan cari panggil Bapak Bapak saya emosi juga lama-lama bukan Bapak doang bisa emosi panggil dari sini pakai sini udah datang udah mau apa-apa bisa bilang papa ya udah papa ya udah maaf Sorry ya pemirsa kalau bintang-bintangnya nggak asyik, ini dia baru sekali syuting. Ceteng nggak denger, aku ngomong sama kamera. Oke, jadi gini Bapak, ini di kolam ke kolam, di kolom komentar, itu ada banyak pertanyaan. Bitu. Saya langsung bacain aja pertanyaan yang pertama ya Pak. Sebelumnya ini Bapak, dari mana rumahnya? Rumahnya sini, rumah saya. Ini rumahnya sini. Jadi mana maksudnya, luar dari rumah saya, rumah sini. Maaf ya Pak. Bintang tamu kali ini agak berat ya pemirsa. Bapak! Bukan, saya ngomong sama ini. Jadi gini Pak, boleh tahu nggak sih Bapak itu kesibukannya sehari-hari itu ngapain aja? Kesibukannya ya, hari-hari kerja pabrik. Oh kerja? Iya. Oh Bapak itu kerjanya punya pabrik? Iya. Oh Bapak punya pabrik, kalau boleh tahu pabrik apa Pak? Pabrik genteng. Oh pabrik genteng. Pabrik genteng. Pak bisa nggak sih, ini pura-pura nggak kenal. Please, kan ini aja. Mohon. Biar nanya, kalau makan sedih juga itu sedih. Iya tapi Bapak please. Iya udah. Gak kenal ya? Oke. Kamera roll action. Bapak punya usahanya apa Pak? Usahanya produksi genteng, beton. Oh produksi genteng. Pat beton. Oh pat beton. Itu dipakai dari okelasa-kelasa itu genteng hitam itu melurusi kita hitam. Oh berarti rumah-rumah artis banyak yang dipakai sama Bapak? Pakai genteng Bapak? Ya mungkin ada yang dipakai genteng Bapak, bukan ada genteng yang lain. Oh gitu. Sukses sekali ya Pak. Saya doanya semoga tambah sukses ya Pak. Amin ya Pak Pak. Amin. Lalu Bapak. Bapak-bapak-bapak itu. Kan penonton ya yang tonton tangan. Oh. Langsung saya bacain pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Bapak ini katanya dulu sempet di Amerika selama tiga tahun gak Pak ya? Dua tahun. Oh dua tahun ya salah berarti informasinya ya. Bapak ini sempet di Amerika selama dua tahun itu Bapak kalau boleh tahu diceritain dong Pak. Kita kan penonton juga gak ada dikintau gitu. Ah si gua apa-apa. Ad dia. Kan taboknya sekali gila. Mencaranya sampai nabok gitu loh Pak Pak. Coba dong Pak ceritain dong Pak. Telah berdi Amerika tuh Bapak ngapain sih? Ya utamanya Bapak jalan-jalan ke sana. Terus saya Bapak sampai situ di sana pokoknya nih Pak. Oh jadi Bapak jadi chef di sana. Oh hebat. Ini pasti Bapak nih Bapak bel banget ya. Bisa masakin anak-anaknya nanti. Terus bisa masakin istri. Ya kan Pak? Bapak suka masakin anak-anaknya gak Pak? Kan tiap hari masak ya. Pak saya bilang sekali lagi ya Pak. Kita gak kenal ya Pak? Ya maaf. Dan sampai saya tuntut Bapak nih. Kita gak kenal Pak. Iya Bapak berangkat tahun 98 pulang 2000. Rencana-nanti mau jalan-jalan di sana. Terus mau kerja. Bapak belajar di sana. Kuki terus mau kerja di sana. Tapi ada yang Bapak gak jadi. Bapak pikirkan ada tetap anak-anak di sini. Yang gak bisa jauh cepat dari anak-anak itu. Oh Bapak gak bisa jauh dari anak-anak. Emang ya bener ya Bapak. Jadi Bapak alasan Bapak pengen cepat balik ke Indonesia itu karena? Ya kangen. Sama anak-anak. Sama anak-anak. Sama istri. Sama istri. Sama Indonesia. Kali malu Bapak itu buat saya sedih ya Pak ya. Saya terharu loh Pak. Oke. Maaf ya Pak ya saya kebawa emosi. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bapak ini punya anak berapa Pak? Tiga. Tiga. Terus gimana Bapak punya anak-anak seperti mereka? Membanggakan gak? Ya Alhamdulillah. Anak-anak semuanya. Anak-anak yang baik. Alhamdulillah. Yang nurut sama orang tua. Alhamdulillah. Yang paling nurut dengan orang yang kedua Pak? Kebalikannya. Oh begitu. Berarti informasi yang saya dapet salah ya? Salah itu. Orang gue itu paling jahil itu. Paling saya menjahil orang gue dia itu menjahil itu. Oh gitu. Emang kenapa sih Pak? Mungkin karena masa kecilnya. Mungkin karena saya dengar juga katanya dia diazani kolaborasi benar. Bisa juga mungkin dari gitu. Sama-sama emak karena susah untuk masa kecil gitu. Oh gitu. Oke deh. Terus apa lagi ya pertanyaannya ini saya lupa. Saya udah saya hapus. Tapi semuanya anak Papa baik-baik semuanya. Semuanya anak Papa baik-baik? Semuanya anak Papa baik-baik. Baik semuanya. Terus mereka tuh yang sopan sama orang tua. Dan mereka tuh gak sombong sama siapapun gak sombong. Kenapa pas lalu gak jari mereka tuh jangan lupa sombong. Betul. Karena kalau kita sombong sama orang itu apa gunanya? Betul. Kalau kita disombong sama orang. Terus Allah marah sama kita. Bisa-bisa segalanya semua yang kita punya diambil. Betul gak Pak? Tetuk tangan dulu. Penonton kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini ya. Iklan dulu. Iklan dulu. Iklan dulu. Iklan dulu. Siap-siap Bapak. Two. One. Ya. Kembali lagi dalam acara TV yang sangat-sangat tidak menarik. Di sini kita akan melanjutkan question and answer dari Bapak. Siapa tadi lupa nama? Bapak Muhammad. Bapak Muhammad. Kira-kira nih dari penonton kalau misalnya penonton ada yang mau nanya. Kalian bisa nge-tweet ya. Nanti aku taruh di bawah ini Twitternya. Nanti kalian bisa nge-tweet dan kita akan bacakan ya. Oke Bapak. Pertanyaan selanjutnya nih Pak. Dengar-dengar nih Pak. Bapak itu... Astagfirullah. Belum ada pertanyaannya. Kok udah ini aja ikstik Pak? Enggak Pak miski kemana aja. Oh gitu. Jadi sebentar ya Pak ya. Saya baca dulu pertanyaannya saya agak lupa nih. Apa dia mau ditanyain ya Pak? Enggak. Situ mau nanya aku saya juga bisa nge-parek saya nanya. Kalau nggak pertanyaan udah aja udah. Saya ubah pertanyaan sebelumnya saya hapus. Aduh. Ibego banget. Iya itu belum syuting tapi udah dihapus. Sebentar ya Pak. Bener-bener udah saya hapus Pak. Udah-udah anak dia udah iklan. Kalau iklan aja lagi iklan. Ya udah. Kita akan iklan lagi dulu ya. Tweet 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 tweet. Bagus Pak itu tweet tweet tweet. Oke. Bapak seberapa... Eh belum. Kembali lagi dalam acara... Bener-bener. Bapak. Bapak apa? Itu dalam acara emang gitu Pak. Apa namanya? Belum. Bapak. Bapak kalau boleh tahu tuh seberapa deket sih Bapak sama anak-anak Bapak gitu. Dan Bapak sama anak-anak Bapak semua dekat. Semua dekat. Semua sayang? Semua sayang. Enggak ada yang dipilih kasih? Enggak ada yang dipilih kasih. Semua sebenarnya merata ya? Merata. Bapak. Bapak paling sayang banget gila. Oh enggak. Berarti Bapak ini ngerti banget kan soal perasaan wanita. Bila bilang wanita, bila anak saya. Beda lah. Perempuan sama laki beda. Oh jadi dila itu laki-laki? Perempuan. Berarti wanita bukan? Iya wanita. Berarti Bapak mengerti perasaan wanita? Perasaan anak saya. Anak Bapak laki-laki? Perempuan. Berarti wanita? Tuh berpandang terus begini nih. Berpandang-perpandang nih. Ini kalau jemak saya. Stasiun baru Pak. Belum ada di stasiun. Belum ada di dekat karet. Nanti kita nontonnya di situ. Emang itu khusus nontonnya di situ. Nggak bisa dari rumah. Nanti Bapak kalau ngomongnya ke sana Pak. Di mana karet? Ada di dekat stasiun karet. Oke. Pertanyaan terakhir untuk Bapak. Kalau seandainya Bapak tiba-tiba dapet duit 1 triliun. Apa yang Bapak lakukan? Hah? Hah? Sudah ditanyu di pertanyaannya. Tanyu suruh ngulang. Jadi misalnya Bapak dapet duit 1 triliun. Apa yang akan Bapak lakukan dengan duit itu? Semua bagi-bagi. Bagi-bagi kemana? Semua siapa aja Bapak bagi-bagi. Kenapa begitu? Gampang. Kalau ada lagi dapat bagi-bagi. Buat kalian yang gak dengar. Rasanya duitnya mau dibagi-bagi. Nanti katanya gampang Bapak bisa ngayal lagi. Oke. Terima kasih Bapak. Udah kesini. Udah mampir ke studio kami ya Pak ya. Terima kasih yang udah mampir. Dan semoga kedepannya stasiun TV ini bisa lebih berkembang lagi ya guys ya. Dan dari Bapak sendiri ada yang mau diomongin? Gampang. Ya Pak. Benar-benar terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamat. Tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.